Pemilihan Porong dan Batu Koseh juga didasarkan atas pertimbangan historis, yaitu adanya nilai-nilai pewarisan sejarah perjuangan prajurit-prajurit Bayangkara yang merupakan pakar kedaulatan air laga dan majapahit. Tetapi juga atas pertimbangan kepentingan kepolisian negara Republik Indonesia menginginkan untuk melatih dan mengembangkan pasukan yang mampu bergerak cepat dengan daya kejut dan mobilitas tinggi. Latar belakang mengapa dipilih Watu Koseh sebagaimana diuraikan di atas? Secara historis memang Watu Koseh mempunyai nilai-nilai kebesaran majapahit dalam memberatas kegelaliman dan menegakkan serta mencarangkan panji-panji kebesaran persatuan dan kesatuan Nusantara. Pusat Pendidikan Melihat kembali sejarah Pucik Brimob sepintas kilas Pertama kali didorong adanya kenangan indahan di masa lampau bukan untuk disanjung dan dibagakan saja namun yang lebih utama adalah mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya bahwasannya sejarah Pucik Brimob adalah merupakan apa bagaimana dan siapa Pucik Brimob dengan peristiwa masa lampau kita akan bertindak lebih arif dan bijaksana di masa yang akan datang dan mengenang sejarah merupakan data dan fakta yang tidak bisa diabaikan dan dilupakan begitu saja Pusat Pendidikan Brigade Mobil diresmikan pembukaannya dengan nama Sekolah Pendidikan Mobil Brigade atau SPMB pada tanggal 10 Juni 1954 berdasarkan SK Perdana Menteri nomor 20-15-1954-PM tanggal 28 Januari 1954 mengambil tempat diporong dengan tanda kesatuan sempana Padma Widya Sakti Padma artinya ketumbuhan yang berseri Widya artinya ilmu pengetahuan sedangkan Cakti sesuatu yang bertua Berita Sakti sesuatu yang mengenai Terima kasih.